hai 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 teman-teman disini aku mau masa kerasi dulu ya Nah ini tuh teman-teman bisa bisa lihat sendiri kan di luar itu grimis ya sedikit deres lah jadi disini masak sambil menikmati suasana hujan ya aku masaknya tadi satu canting setengah satu canting setengah itu kayak apa ya ukuran bekas kaleng susu itu loh teman-teman susu kental manis itu aku buat takarannya seperti itu saya disini biasanya aku cuci sampai tiga kalian gitu ya di kalau terlalu bersih juga nanti takutnya enggak ada vitaminnya hilang itu Oke langsung aja kita masak ya dan ini aku mau nyuci jamur enggak tahu sih jamur tiram atau jamur apa ya namanya Hai bukan suami aku enggak di rumah lagi kerja teman-teman dan juga ini aku menyiapin dulu masakan malam malam kita makan malamnya ya seperti ini jamurnya tuh kalau di tempat kalian apa yang namanya jadi aku sengaja ya teman-teman pakai song suara asli seperti ini biar teman-teman semua bisa menikmati selamat menikmati suasana hujan di tempat asli selamat menikmati suara asli aku bisa masukkan ok karena ini sudah agak lembek ya teman-teman kayaknya enggak aku enggak aku apa ya enggak aku rebus dulu kayaknya sih udah hancur soalnya langsung aja kita masak ya kita siapin bumbunya dulu dan Oke teman-teman disini aku udah siapkan untuk bumbunya ini ada bawang putih sama bawang merah aku pakai bawang bombay karena masih ada bawang bombay jadi sayang kalau enggak di apa masak ya Oke di sini aku mau ulek-ulek dulu ya jadi ini tuh apa ya bumbunya aku nggak pakai aneh-aneh cuman aku kasih kayak gini aja nanti aku tambahin apa merica ya selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman tadi tuh kayak pengen gak usah direbus ya tapi ini tuh aku halupi apa ya namanya kayak mendidikan air panas dulu terus dicemplungin kayak gitu loh gak direbus jangan menghilangkan baunya aja kayaknya kalau gak di kayak gini tuh kayak ada baunya gimana gitu oke disini langsung aja yuk kita masak jadi aku mau ambil wajan dulu ya oh iya teman-teman tadi tuh di tempat aku ada yang jualan jengkol ini tuh jengkolnya tua sih kecil tapi udah tua gitu loh jadi disini aku mau goreng ya untuk apa ya lalapannya gitu mau goreng aja jengkolnya sebelumnya disini aku mau kupasin dulu jadi udah sempet di kupas sih di tempat siapa mama aku disana bareng-bareng gitu loh nah itu kecil tapi udah tua itu beneran udah kalau direndang itu udah enak gitu kalau dibuat elapan kayaknya udah apa ya ketuaan gitu teman-teman masak apa hari ini kalau aku tuh sore-sore biasanya masak biasanya enggak gitu kan kalau masih ada lauk tinggal dianget-angetin aja gitu jadi misalnya kalau gak ada ya ya terpaksa kadang masak aku gak tau teman-teman beberapa hari ini tuh beneran kayak rasa mager masak itu melanda banget rasanya tuh pengennya makan yang udah apa ya jadi gitu tadi mohon maaf kalau pun video aku tuh jarang ibaratnya yang masak-masak ya banyakan bersih-bersihnya oke disini aku mau cuci dulu ya oke lanjut disini aku mau nyalain api aku mau goreng jengkolnya dulu teman-teman secukupnya aja ya minyaknya aku juga mau abis minyaknya Masya Allah nah ini ada suara percikan hujan ya kedengeran gak ya dari situ ini bukan hujan tapi kayak kegrimis gitu teman-teman ini jengkolnya itu aku gorengnya gak banyak sedikit aja nanti kalau udah dingin dia tuh biasanya keras oke disini aku balik-balikin dulu ya kayaknya udah gak mateng disini nanti aku mau kurangin minyaknya sekalian mau buat numis-numis nah oke teman-teman disini jadi seperti ini ya di belakang rumah aku selalu kebanjiran beneran banyak banget sampah-sampah yang mengalir kayak gitu jadi hujannya lumayan deres gitu dan langsung disini udah mateng ya ini udah agak gosong jadi aku angkat aja aku mau kurangin minyaknya dulu ya teman-teman seperti ini loh teman-teman sebenarnya kalau pas ngeripot itu agak riwut banget beneran langsung disinap langsung disinap masukkan ya untuk bumbunya ini tadi cuma bekas apa itu namanya bekas ngoreng jengkolnya tadi gak apa-apa gak lupa disini aku mau tambahkan lada bubuk ataupun merica eh abis ya gak tau ini ya masaknya kepedesan gak soalnya suami aku tuh gak suka pedes teman-teman kalau masak yang agak pedesan gitu dia tuh udah ngap-ngapan udah gak sanggup ini makanya aku tuh kalau suami aku gak ada baru masaknya yang agak pedes-pedes gitu nah disini aku kasih lada bubuk secukupnya gak lupa aku kasih penyidap rasa sedikit aja ya tunggu sampai mateng setelah ini udah wangi udah harum disini aku mau masukkan jamurnya udah aku cuci tadi ya teman-teman ini tuh beda ya jamur ini sama jamur yang kemarin aku beli apa ya jamur damen nah itu beda teman-teman kalau yang ini tuh agak dia tuh teksturnya lembek kalau yang kemarin aku masak itu beneran enak banget tapi ini gak tau sih enak atau enggak ya pernah masak juga sih tapi gak terlalu menikmati kayaknya dikasih kecap enak ya oke teman-teman disini aku mau kasih kecap dulu udah ini dimasak sampai bener-bener kering seperti ini ya lanjut cuci piring oke teman-teman oke teman-teman disini aku lanjutin dulu ya untuk cuci piringnya karena disini apa videonya lama kalau mau bersih-bersih disini aku gunain suara asli aja untuk bagian yang masak-masaknya aja aku kasih suan aslinya lagi ngapain nih teman-teman semua di rumah udah pada masak aku udah bingung itu pas dibangun tidur jadi suaranya gak gimana gitu ya teman-teman dan disini aku lanjutin dulu untuk lap-lap di bagian ruang tamu seperti ini pokoknya mas seperti biasanya lah ya walaupun habis masak tetap aja beberes rumah oke disini aku ngucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman semua yang udah selalu nonton video aku yang udah selalu hadir di setiap video yang aku share aku ngucapin terima kasih banyak ya semoga dukungan-dukungan teman-teman semua di rumah bisa dibalas selamat menunggu ta'ala amin dan yang belum follow instagram instagram aku boleh banget untuk di follow instagram aku instagram aku udah aku cantumkan di layar maksudnya udah aku cantumkan di description box aku ya teman-teman nah ini karena kemarin itu kan habis ngecat gitu ya jadi pas waktu aku nyapu itu ada kayak apa debu-debu yang masuk gitu loh teman-teman bukan debu tapi kayak kayak apa ya yang ada di tembok itu semen semen putihnya dikeraknya sama suami aku jadi banyak yang masuk dan disini menempel di apa kursi jadi disini aku mau bersihin dulu untuk hari ini tuh memang bukan hari ini aja sih tapi kayak hampir setiap hari gitu loh teman-teman hujan terus ya di tempat aku di tempat kalian gimana untuk cuacanya sekarang ini udah stabil normal ataupun masih kayak di tempat aku kalau disini tuh masih sering banget hujan gitu ya kadang bahkan hujannya itu kayak tiba-tiba banget gitu ya di tempat kalau ayo ya di tempat eni yang dan lanjut disini aku mau sapos aku juga dan jangan salfok sama tumpukan pakaian aku yang menumpuk ya itu PR juga buat aku buat ngelipatin juga gitu teman teman terima kasih ya yang udah nonton video aku hari ini sampai selesai semoga video aku bisa menginspirasi bisa memberikan banyak manfaat untuk teman teman semua di rumah mohon maaf ya apabila ada salah salah kata dan perbuatan di dalam video aku share pokoknya mau dimaafkan aja alhamdulillah ini menunya udah mateng ya teman teman aku mau akad dulu dan aku kira aku cukupkan sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati